Halo ya, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel Youtube Mbak Eka yang akan bandingin barang-barang elektronik atau review barang-barang elektronik dan perumah tangga kebetulan kalian. Kali ini aku mau banding kompornya satu tungku ya, satu tungku. Nah, disini aku punya dua macam merknya. Yang pertama itu ada merk Niko. Ada merk Niko ya. Terus abis itu, yang pertama. Aku yang kedua punya merk Provest. Nah, kalian penasaran gak sih apa aja sih perbedaannya antara dua kompor gas ini? Kalau misalkan kalian penasaran, yuk tonton dulu videonya. Dan sebelum kalian tonton videonya, kalian boleh banget subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, guys. Aku pertama kali mau unboxing dulu kompornya. Yang ini aku unboxing pertama kali yaitu kompor Provest. Kalian penasaran gak itu dalamnya tuh dapet apa aja? Nah, kompor Provest ini dia itu sudah SNI, dia buatan Indonesia ya, jadi lebih aman. Kita buka, ini kita dapet kompor yang jelas. Satu tungku kompor. Kemudian kompor ini punya empat kaki, jadi dia lebih tinggi ya. Tuh, ada empat kaki. Nah, kompor ini juga sudah kuningan. Jadi, nanti kalau kalian mau beli kuningannya, tinggal ke toko-toko aja, lebih gampang. Ini dapet kartu garansi. Terus juga dapet buku panduan. Panduan petunjuk penggunaan ya. Terus, ada juga tatakan kompornya. Tatakan kompor ini dia bulat gitu. Nah, ini yang kompor Progas. Terus, apa sih bedanya sama kompor Niko? Yang Niko ini dia ada tipe yang 101A. Yang warnanya dia itu hitam. Kalau yang 100A, dia itu warnanya silver. Jadi, nggak ada warnanya. Kita buka dulu. Kita bakal dapet apa aja di dalam. Apakah ada bedanya sama kompor Progas? Atau sama aja sih sebenarnya? Nah, bedanya di packaging ya. Kalau misalkan di packagingnya Niko itu, dia dapet plastiknya. Jadi, lebih rapi lagi. Terus, ini juga ada kartu garansi. Garansi Niko itu 1 tahun service center. Terus, ada juga buku petunjuknya. Nah, tuh. Terus, barangnya seperti apa? Ini dia. Kalau Niko ini, dia kakinya belum dipasang ya. Tapi, dia dapet kakinya kok di bawah. Kita buka dulu. Ini dapet tatakannya. Tatakan kompor. Terus, ini buat kaki-kakinya. Kita buka kakinya. Nah, kakinya ada 4 ya. Nanti kita pasang sendiri. Di situ ada bautnya. Kita pasang di bagian samping ujung-ujungnya itu. Terus, ada juga tatakan. Nah, tatakan. Dan dia itu sudah kuningan juga ya. Jadi, kalau misalkan kuningan itu lebih gampang carinya di sualayan-sualayan itu biasanya ada. Buat klik atau ceklikan kompornya. Pematik kompornya itu ada di depan. Sama ya. Bisa kecilannya untuk di depan. Itu kita coba juga. Nah, buat kalian yang tadinya bingung ya. Sama kompor Niko atau kompor Prokes yang tanya bedanya itu apa aja. Sebenarnya nggak ada bedanya. Sama-sama. Bedaya besarnya pun juga sama. Tingginya nanti kalau kakinya Niko itu sudah dipasang juga sama ya. Jadi, nggak perlu bingung lagi. Nggak perlu ribet-ribet lagi. Langsung aja di order ya, guys. Nah, gimana nih? Kalian udah liat kan ya videonya tadi. Aku banding kompor satu tumpuh. Nah, mereknya apa aja? Mereknya Niko sama merek Prokes. Paling udah tahu apa perbedaannya. Terus, habis itu kegunaannya, fungsinya gimana. Cara pemasangannya gimana. Garansinya gimana. Kalian sudah tahu semua kan ya. Nah, gimana nih? Kalian mau order? Boleh banget caranya. Kalau misalkan mau order, boleh banget kalian nanti hubungi WA yang ada di bawah. Nanti aku kasih WA-nya di bawah. Kalau nggak di deskripsi. Terus, kalian juga boleh banget datang ke toko. Buat lihat-lihat dulu barang-barangnya kayak gimana. Atau mau cari-cari barang lain juga boleh. Nah, ada di Google Maps namanya Mbak Yuka Electronic. Kita tunggu kedatangannya ya. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax